Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru untuk besok Yang harus diketahui Bagi anda KPM PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada kabar terbaru dan ini terkait Pencairan uang bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Yang dalam waktu dekat Ini akan segera disalurkan kembali Oleh bank himbara Kemasing-masing kartu KKS KPM Sebenarnya mulai kapan Bocoran jadwal terbaru Di tanggal berapa Pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Para KPM ini wajib mengetahuinya Kemudian ada kabar terbaru Bagi anda KPM PKH dan PBNT Yang masuk kriteria ini Bantuan sosial PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi November dan Desember Di akhir tahun 2024 ini Bersiap Bantuan anda Kriteria ini Ini akan tetap masih bisa cair Masih akan lancar cair bantuannya Di pencairan tahap terakhir Pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Di tahun 2024 ini Kira-kira Untuk kriteria KPM PKH dan PBNT Apa saja Yang dijamin bantuannya ini Masih lancar cair di akhir tahun ini Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Ini berdasarkan aturan terbaru Ini masih menggunakan dua skema pencairan Skema yang pertama Bantuan PKH dan PBNT Cair setiap dua bulan sekali Khusus bagi KPM yang cair lewat Bank Himbara Kartu KKS Merah Putih Sedangkan skema yang kedua Bantuan PKH dan PBNT Masih dicairkan setiap 3 bulan sekali Khusus KPM yang cairnya melalui PT.Pos Indonesia Kemudian perlu dipahami kembali Proses pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember besok Ini akan dicairkan masih secara bertahap Dan berbeda-beda di masing-masing wilayah Bagi KPM PKH dan PBNT yang bersiap akan cair Bantuannya masih lancar cair Pada pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Dan ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang masih mempunyai komponen di dalam keluarganya Kemudian kriteria yang kedua Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya masih valid Data masih benar tidak bermasalah Baik anomali di rekening maupun anomali di data DTKS Kemudian kriteria yang ketiga Ini adalah bagi KPM PKH dan PBNT Yang datanya sudah masuk Data KPM sudah dihaskakan oleh pusat Untuk menjadi penerima bantuan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT November dan Desember Dan keterangan status data secara online di 6NG Itu keterangannya sudah SI Dan sudah berhasil cair rekening Kategori KPM PKH dan PBNT inilah Yang dijamin bantuannya masih tetap lancar cair Di tahap terakhir di tahun 2024 ini Untuk pencairan PKH tahap ke-6 Maupun PBNT alokasi bulan November dan Desember Dan itulah informasi penting terbaru untuk besok Para KPM PKH dan PBNT tentu saat ini sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya